Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PCOK Sebelum melakukan pembelajaran PCOK pagi hari ini Kita awali membaca besmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah pada hari ini kita masuk tema 2, subtema 2 Yaitu gerakan non-lokomotor, gerakan meliukan badan Tujuan pembelajaran ini adalah Memahami gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana Masih ingatkah kamu apa itu gerak non-lokomotor? Ya, gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat Contoh gerak dasar non-lokomotor 1. Gerakan meliukan tubuh 2. Gerakan meliukan tubuh dengan menirukan sesuatu Berikut ini adalah contoh gerakannya Yaitu gerakan meliukan badan Ini adalah contoh gerakan meliukan badan Kesamping kanan dan kesamping kiri Ini adalah contoh gerakan meliukan badan ke bawah dan ke belakang Ini adalah contoh gerakan menirukan pohon kelapa yang terpiuk angin Ini adalah contoh gerakan menirukan arah jarum jam Demikianlah contoh gerakan non-lokomotor Kamu bisa mencobanya di rumah ya Cukup sekian pembelajaran PCOK pada hari ini Untuk mengakhiri pembelajaran PCOK pada hari ini Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Tetap jaga kesehatan Makan makanan yang bergisi Dan memakai masker jika kamu keluar rumah Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh